Bisa dibilang, memang sudah tidak ingin bermain Mobile Legends lagi. Nah, sejujurnya... Kabar yang cukup menyedihkan dari postingan Diki Tuturu di akun Instagramnya. Apa yang menyebabkan Tuturu meninggalkan RRQ, meskipun belum dapat memberikan klarifikasi secara langsung dari yang bersangkutan. Dan juga, Andrian Paulin selaku CEO dan co-founder RRQ, melalui komentar-komentar fans RRQ, begitu banyak yang berasumsi kalau Tuturu memang ingin pension atau bisa dibilang memang sudah tidak ingin bermain Mobile Legends lagi. Nah, sejujurnya, gue kadang suka cet-cetan sama Tuturu, suka ledek-ledekan. Oh, lu jadi pension nggak? Bodoh. Kan gitu kan, teman-teman. Tapi dia memang bilang, soon. Terakhir, gue nge-chat setelah menang MPLI, kalau nggak salah. Gue tanya, Dik, lu jadi pension nggak? Jadi, tungguin aja. Soon, kata dia. Dan ternyata memang benar. Dan ya, waktu ada berita itu, sebenarnya gue nggak kaget. Karena memang, mungkin ini salah satu cita-cita lamanya dia, yang akhirnya terwujud bisa istirahat di Mobile Legends. Apalagi memang momennya pas kan, baru menang turnamen internasional yang ofisial ya, dari Unton. Ya, yang dimana itu juga, dia sempat main kan MPLI. Woh, momennya lu ingat nggak sih, Valir Esmeralda? Wow, gila sih. Valirnya bisa padam dakang, langsung. Iya, cus. Iya kan, langsung didorong gitu. Esmeralda ulti, dirumput, didorong pake. Iya. Ini skill 2, aduh. Siring Torrent. Siring Torrent. Nah, menurut lu, Val, impact nggak nanti kayak RRKOS? Pertama, gue mau ngomong dulu, beritanya memang udah cukup ke-expected sih, maksudnya. Gue rasa bukan cuma Bang Volva doang yang nggak kaget, tapi kayak banyak dari kita juga nggak kaget. Walaupun kagetnya adalah, oh sekarang waktunya. Tapi kita kayak udah mulai bisa cium-cium lah, kayaknya memang nggak lama lagi mau pensi nih model-modelnya. Setelah season 4 lah ya. Iya, karena menurut gue menarik gini. Itu turu waktu abis season, mulai berapa sih dia nggak main? Season 3 tuh udah mulai jarang, kayaknya. Iya, season 3 masih. Iya, pokoknya waktu dia mulai jarang main, kita mulai ngerasa kayak, apa dia udah mulai nggak jago atau apa, kenapa nggak dimainin. Pasti kan pertanyaannya kayak gitu. Iya, a lot of questions dan memang ada rumor waktu itu, tutur cedera kalau nggak salah. Cedera tangan. Iya, segala macem. Lalu, waktu kemarin di MPLI itu, tiba-tiba kelihatan bahkan bukan di role-nya dia sendiri bahkan. Sangat strong. Oh, sangat strong sebagai role-line, sebagai support. Sebagai support. Sebagai support. Walaupun terakhir dia sempat berapa kali main MM di season-season sebelumnya, agak goyang-goyang, agak kurang maksimal lah. Nggak seperti tutur yang kita tahu. Makanya kita ngerasa, oh mungkin udah mulai melemah atau apalah. Mekaniknya. Tapi ternyata, iya, tapi ternyata di MPLI kuat banget. Dan dia pensi. Jadi sebenarnya menurut gue momen yang bagus banget buat si tutur ini adalah dia menunjukin bahwa dia sebenarnya masih pantas di pro scene. Tapi memang dia benar-benar mau pensi. Karena dia, alasannya dia sendiri lah gitu. Momennya mungkin mirip aura ya. Berarti memang udah ada pembuktian, kalau dia masih jago. Tapi gue memang pemben sih sebenarnya. Bukan karena gue nggak jago. Benar. Oke, oke. Dan karena tutur udah nggak ada, berarti dari RRQ O2 ke RRQ Hoshi cuma Lemon yang bertahan. Benar nggak sih? Nah, kenapa Lemon yang veteran tapi masih konsisten gitu di RRQ? Kenapa nggak jenduk? Dibilang jendung gue sih nggak ada yang tahu ya. Ya, itu dia. Sebenarnya, ya nggak tahu juga sih. Cuma, mungkin dari kesehariannya dia juga, dia pinter cara nanganin kejenuhannya dia. Dia cari mungkin aktivitas-aktivitas lain. Di satu sisi masih tetap juga perform dengan sangat luar biasa seperti yang kita tahu. Nah, itu PR yang buat pro player lain juga perlu kayak gitu juga sih. Karena kan kalau kita ngomongin dari MBLC sesuatu yang masih bertahan tuh, kalau nggak salah ya Lemon, ya kan? Siapa lagi ya? LJ. Tapi maksudnya D1 ya? Ya, LJ, LJ, nggak benar-benar dari sesuatu. Sebagai pemain ya? LJ, Rave. Ya kan? Ya, cuman udah mulai agak yang benar-benar masih di atas ya itu kan. LJ, Lemon. Apalagi, gue terkikis sih banyak, lumayan banyak. Iya, banyak kekikis. Banyak kekikis, tinggal dikit kan? Tinggal dikit banget. Dan kalau misalnya kita ulang-ulang lagi, berarti Onyx itu kan season 2 hadir. Udah nggak ada lagi yang pure ya, Onyx. Itu dari NVO di season 3. Drian. Oh iya, Onyx Drian. Drian dari awal terbentuknya Onyx udah ada dan masih sampai sekarang. Oke, berarti bisa dikatakan yang eksis. Dari zaman veteran tuh tinggal dikit banget, teman-teman. Tapi nah ini, bantuin kita dong guys. Coba kira-kira dari kalian masih ada yang inget nggak? Siapa aja sih pemain dari MPL season 1 yang masih bertanding sampai di MPL season 1 kan? Karena rosternya udah keluarin kan? Rack juga. Oh iyalah, Rack. Sampai lupa. Rack dari season 1 di BTR. Btr-PK ya? SFI nggak bisa gue bilang masih bertahan karena sempat di MDL. Awat. Awat. Rack, ada SIN? Nggak dong, kampret. Yang bilang SIN. SIN nggak dong. Gimana sih Anda? Aduh, Ayam Jago ya, Ayam Jago. Tapi Ayam Jago itu season 2 ya baru? Iya lah, bukan season 1 dong. Season 2 di Amjago. Iya kan, bukan season 1 kalau Ayam Jago. Doyok nggak, bukan season 1. Doyok season 1? Eh, season 2. Season 2. Dulu L8, belum ada Doyok kan? Belum ada Doyok. Ayam Jago season 1 di X-Chain. Kan X-Chain nggak di MPL bro? X-Chain nggak di MPL bro? Ya, lumayan, maksudnya untuk umur pro player, mungkin karena kita punya e-sport masih agak baru juga sih ya. Bentar, sorry. Eh, itu yang ngomong Daylan, gue tunggu di Polres ya, setan ya. Kayak ngetik Daylan lagi, astaga. Aduh. Pertanyaannya itu pemain pro player dari season 1 sampai season 6 ini masih ada. Iya, sayang. Masih di MPL. Kalau masih eksis, masih eksis Daylan. Iya, kalau masih eksis jangan ditanya. Koko Daylan masih eksis. Sampai eksis. Liam, Liam juga. Liam. Liam season 2 kalau nggak tahu. Sedua RRQ. Liam season 2. Buset banyak banget. Gue dulu, thank gila. Sabar, sabar. Thank you banget gue. Tapi thank you, thank you ya. Buat kalian responnya keren banget. Langsung diingetin kita. Ini bener-bener nge-refresh kita, nendang ingetan kita kayak boom, inilah orang-orangnya gitu. Oh iya, Kido dari Rev ya kan? Kido. Kido Rev? Kido Rev? Gue lupa. Kido Rev? Oh, Sinsido Junior dia? Oh iya, iya, iya. Bukan Rev. Iya bener-bener. Masih junior-juniornya. Rev itu on-in. Cuman masih junior-juniornya kan? Waktu pada saat itu, waktu season 1 mereka masih kayak pemain-pemain MDL-nya itu kan istilahnya. Ya, sekuat itu sempat MDL. Itu ada yang bilang Oreo lagi, nggak sekalian lu sebutin Banshee gitu. Kenir, ya kan? Banshee ada yang tahu lah kehidupannya gimana sekarang? Gak ada yang tahu pasti nih Banshee. Bahkan kita sebut namanya aja, mereka pasti siapa tuh Banshee gitu. Aduh. Jokam lagi. Jokam dari The Serpent bro. Udah gila lu, Jokam dari Kanaya. Gila, udah gila, udah gila. Nah, kita ke berita berikutnya. Ada pelatih asing nih. Yang mendominasi di ProSing Mobile Legends Indonesia. Para pelatih asing. Para pelatih asing. Ada Sombor dari Onyx, ada Amok dari BTR, ada Hades dari Aura. Sebenernya lagi ProSing Mobile Legends tertinggi. Kan memang Jis masih... No, player kan ya. Terdaftarnya player. Udah player juga. Sebentar lagi ProSing. Hah? Platingnya Evels ya, Pak? Kan bisa melangkap. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang di daftarkan. Gak tahu tuh. Gak tahu, belum-belum. Eh gimana sih? Karena tidak punya bocoran orang dalam. Saya kan keluar Moonton sebelum roster lock. Jadi gak sempat ngeliat roster lock-nya apa aja. Bener banget sih. Tapi kita baca dulu sebentar. Sebentar lagi ProSing Mobile Legends tertinggi di Indonesia. Yaitu MPL ID Season 6. Akan segera berlangsung. Nama baru datang dari kursi kepelatihan. Yang mana ada beberapa pelatih baru datang. Dan akan meramaikan ProSing MLBB di Indonesia. Uniknya, para pelatih baru tersebut rata-rata datang. Ke ProSing Mobile Legends Indonesia dari luar negeri. Atau lebih tepatnya disebut dengan pelatih asing. Tercatat ada tiga pelatih asing yang baru pertama kali berkarir di ProSing Mobile Legends Indonesia. Mereka adalah Sombar dari Unik, Amux dari BTR, dan Hades dari Aura. Gak ya. Ini mau koreksi. Amux bukan pertama kali berkarir loh. Dia udah bawa tim todak menang. Bukan pertama kali berkarir di Mobile Legends. Oh, di Indonesia. Di Indon-nya. Mobile Legends Indonesia. Kirain di itu. Maksudnya di Mobile Legends-nya. Gak, di Mobile Legends Indonesia. Kalau di Indonesia, ya benar. Mobile Legends Indonesia mereka pertama kali. Yang udah dua season lebih. James. James sama Zez. Dua season dong. Masih ada lagi gak, Cik? James masih ada gak sih harusnya? Masih ada lah. Ya. Menurut gue Zez masih kehitung pelatih lah. Karena walaupun terdaftarnya pemain, gue yakin strategi segala macamnya masih banyak di dia. Oh, I see. Kayaknya ya. Harusnya ya. Harusnya masih terdaftar sebagai pelatih. Karena untuk mengganti Zez sendiri kayaknya agak susah. Enggak. Cuman harusnya gak bisa. Kalau terdaftar, harusnya gak bisa dong. Terdaftar pemain dan terdaftar pelatih gak mungkin bisa. Jadi peraturan... Dia gak usah daftarin aja pelatihnya. Iya benar. Dia daftarnya diri dia itu sebagai pemain. Tapi di belakang layar dia masih yang strategi. Pelatih itu gak masalah. Kalau itu gak masalah. Tapi jadi peraturan MPL tuh dia harus tetap ada satu pelatih. Jadi setiap tim harus ada pelatih yang didaftarkan. Itu satu. Betul ya? Yang kedua. Iya. Jadi setiap tim harus mempunyai pelatih. Yang kedua. Role tidak boleh merangkap. Contohnya player sekaligus pelatih. Itu pernah ditanyakan. Jadi behind the scene-nya tuh Evos pernah nanya. Waktu itu waktu gue masih ada di Moonton. Dia pernah nanya. Kalau seandainya ada Zez. Misalnya kita menjadi player. Boleh gak sih kita daftarin Zez sebagai coach juga. Dan juga sebagai player. Dan memang di Role Sembunton tertulis. Itu tidak boleh kayak dalam tanda kutip dan mencowok. Kalau misalnya. Misalnya nih ya. Gue manajer. Wah gue gak ngaku-ngaku sebagai pelatih. Bisa? Banyak kok. Gue gak nyebut siapa ya. Iya gue gak mau nyebut lah. Gue gak mau nyebut. Cuma banyak nih tim-tim yang ngedaftarin. Nama pelatihnya A. Cuma dia disitu cuman gak ngelatih. Cuman nongol aja pas memang perlu nongol. NPC. Kalau waktu kemarin dia ada yang bilang NPC loh. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Oke. Benar. Nah. Begitu kita bahas dengan tiga coach yang baru ini. Menurut lo. Somber. Yang tadi katanya bagus banget nih. Kalau kata kesaksian T-Bolt. Lalu ada Amox. Yang kita sempat ngawancari di Planet Esports juga. Lalu ada Hades. Nah Hades ini yang gue gak tau siapa ya. Hades ini siapa ya sebenernya. Ada yang tau? Tau. Lo tau? Dari Singapura. Kemarin gue sempat ngobrol sama Darian. Darian itu orang Aura analisnya. Dia sempat cerita. Oh ini orang dulu backgroundnya apa-apa. Cuman gue lupa. Makasih loh ya. Cuman yang gue tau adalah oke orangnya terpercaya gitu. Tapi logikanya. Kalau San yang udah ngobrol gitu. Terus T-Bolt melupakan. Berarti informasinya gak penting bagi T-Bolt. Buat gue gak penting. Karena gue bukan komputitornya Aura lagi. Oh waktu itu gue sempat baca Hades ini orang T1 kalau gak salah. T1 Esports. Wow. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah. Nah somber ini di Vietnam juga juara mulu setiap tim yang dia pegang. Artinya emang gifted nih orang jadi coach. Bisa jadi kan? Iya. Dan dia pertama masuk ke scene Indo langsung nyerang dinasti RRQ dan dinasti EFOS. Siapa Hades? Ini nih. Ini. Hades gimana? Boleh lah boleh. Oh ini. Untuk keberaniannya. Hades dari T1, Alter Ego, dan XCN Dota. Pernah nge-coach. Iya. Tapi kalau gak salah di T1 itu dia sebagai manager atau kalau gak salah deh? Kalau gak salah ya. Kalau gak salah jadi manager. Ariel Noah? Enggak. Ini Irly apa sih ada Ariel Noah? Jadi gini kalau menurut gue kenapa sekarang banyak pelatih luar dari gue pribadi ya. Secara data kan memang bisa dibilang yang terakhir-terakhir itu pelatih luar lebih perform kan. Iya. Lebih bawa kayak James sama Zayz lah. Iya. Nah jadinya kayak sekarang tuh lagi hype. Di antara tim-tim lingkungan para organisasi-organisasi itu lagi hypenya kayak. Eh ide bagus. Itu bagus tuh kita coba ikutin. Kita coba ikutin. Kayak gitu sih. Makanya sekarang kita lihat banyak tim baru kan. Onyx tim pelatih baru dari luar. Aura baru dari luar. BTR baru dari luar juga. Tapi kan gini. Kalau kita ngomongin Mobile Legends ya. Kan kiblatnya Indonesia katanya. Kenapa gak ngambil coach Indonesia juga? Sebenarnya kalau kita mau bahas itu panjang sekali. Ada aninya ada minusnya. Cuman kenyataannya adalah dari historical based fact. Dua pelatih luar ini bisa bawa pemain-pemain Indo juara. Dan perform bagus di segi internasional dan nasional. Dan jadinya itu yang dipegang gitu aja sih. Balik lagi kata Timbal juga sih. Bahwa pelatih itu kan gak cuman berarti dia harus kayak. Satu bidang dong. Bener. Justru e-sports di luar sana itu lebih. Maksudnya adalah lebih dulu berkembang dibanding ketika kita sekarang. So maybe mereka punya teori-teori yang sebenarnya yang bisa digunakan dengan teknik melatih mereka. Kita tim-tim Mobile Legends yang memang pelatih di Indonesia belum mumpuni. Bener. Berarti dengan kata lain di Indonesia mungkin jago untuk Mobile Legends. Tapi tidak jago dengan coach gitu. Tidak mumpuni untuk skill mereka menjadi coach. Kalau misalnya langsung tarik ke sana ya kita gak tau. Cuman kenyataannya pokoknya faktanya adalah. Sejauh ini pelatih dari luar lebih bagus. Gitu aja. Dibandingkan Indonesia. Kalau gue pribadi dibilang gak mumpuni. Gue sangat tidak setuju. Mumpuni bisa aja mumpuni. Tapi pelatih luar jelas lebih fresh, jelas lebih punya new idea, jelas lebih punya knowledge yang baru yang bisa diterapin. Dan kalau seandainya ya gitu-gitu aja ya tim lama-lama ketebak lah patternnya kemana gitu kan. Atau karena ini, karena kalau misalnya sama-sama orang Indonesia, mereka aja lebih cepat akrab. Dan lebih apa ya, jadi kayak temen nantinya. Bisa, bisa bener juga. Cuman di satu sisi, dari luar negeri itu harus ngerti bahwa kalau oke lah. Kalau dari Asia Tenggara, pelatihnya dari luar negeri tapi Asia Tenggara juga masih oke lah. Tapi kalau bener-bener kayak bule. Dulu pernah ada tim esport namanya Fortius ngambil pelatih dari Eropa. Oke, untuk CSGO. Masuk kesini mental, bos. Karena apa? Karena gak biasa pemain-pemainnya bangunnya maunya siang, maunya begadang, dikit-dikit maunya sebat misalnya. Itu gak biasa, dia mau tekenin akhirnya pemainnya mental. Akhirnya gak bisa. Culture barrier juga jadinya malah kaget gitu ya. Iya, culture barrier gitu. Oke. Gitu sebenernya. Ya kita lihat menurut gue juga dari beberapa pelatih ini sih paling gue gak mau sebut siapa. Cuman pasti ada juga yang cuma satu season menurut gue jujur aja. Karena gak mungkin langsung berisah berhasil semua. Tapi tadi ada juga ditanya sama Felix ya, itu katanya ada apa aja sih sebenernya yang harus dimiliki sama coach. Terus kayak job desknya seorang coach itu ngapain sih, Bo? Sebenernya. Apa aja yang harus dipunyain ya? Pertama, oke job desk dulu deh. Job desk dulu, balik lagi beda-beda. Ada yang namanya head coach pertama paling tinggi di segi coaching staffnya. Head coach ini yang megang semua dari segi pemelatihan gitu kan. Lalu di bawahnya head coach itu bisa banyak tergantung head coachnya mau yang ke arah mana. Kayak yang gue bilang tadi ada physical coach, psychological coach, ada strategical coach, ada mentality coach, ada banyak lah macem-macem. Oke? Lalu di bawahnya itu, nah tugasnya pasti beda-beda. Makanya tadi apa yang harus dipunyain untuk seorang coach? Ya balik, lo mau coachnya fokusnya ke arah mana? Nah di Indo kan belum sampai sedetail itu kan? Belum sampai kayak ada 5-6 orang nge-coach di belakang kan? Berarti si head coach itu atau si coach ini yang kita sebut tadi si somber, atau si amoks, atau yang lain-lainnya, biasanya ada karakteristik sendiri. Dia tuh lebih fokusnya ke arah yang mana? Yang strategical kah? Apakah dia ada fokusnya lebih psychological kah? Bukan malah palu gada ya? Ayo, bukan malah palu gada ya? Harusnya, harusnya. Mungkin palu gada. Cuman kan mungkin di sini kayak... Ada yang lebih menonjol. Ada yang lebih menonjol. Dan juga bisa dibilang atau kita ingat lagi tadi kata-kata T-Bolt, e-sports sama be-legend masih umur baik. Jadi gak mungkin lo mendapatkan coach yang perfect seperti itu. Benar. Di umur e-sports yang baru 3 tahun, lo gak salah. Kenapa kalian gak gak? Gue bacain komen-komen. Jadi, sorry ya guys. Ini karena ada T-Bolt, ada gue dan Volfa, topik kita berat banget kayaknya hari ini. Jadi, biasanya itu kalau ada pulung, ada KB, ada OG, ada yang mecahin suasana gitu. Ini sekali kita bertiga, iya, diskusinya kayaknya wah gitu seru banget. Kali ini bosenin, tapi kalian bisa belajar banyak lah ya. Iya, iya, iya. Jadinya kalian benar-benar smart advisor. Kalo kalian mau jadi pro player, harus ngerti. Jangan nanti tiba-tiba jadi pro player. Hah, kok gitu sih? Enggak, mau pensi aja banyak loh. Ini gak cuman kayak literally kalian cuman main dan buat ngincar juara. No, professional players ataupun memang industry sports itu sendiri luas. Jadi, untuk hari ini, Sobat Revival ini bakal jadi smart netizen ya. Harus sambil belajar. Padahal, T-Bolt emang minum mulu. Gue yang belum minum udah tadi. Minum lepau. Tapi thank you banget yang udah bilang seru ya. Thank you banget. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe tentunya. Dan gue pengen bahas kayak tadi lagi. Berarti memang belum punya capability, walaupun umurnya masih, ya karena umurnya masih 3 tahun e-sports Mobile Legends. Jadi coachnya pun agak sulit mendapatkan dari dalam negeri, betul? Mungkin gue terusin ke poin gue yang tadi lagi deh. Oke, silahkan. Jadi kan ada jenis-jenisnya, lalu tapi belum bisa sampai sespesifik itu kan. Oke, terus? Karena memang ya coachnya masih baru 1-2 orang gitu. Cuman setiap coach ini pasti ada karakternya yang secara gak langsung, walaupun gak diutamain nih. Si coachnya gak ngomong, gue mau lebih fokus ke arah yang ini atau mau fokus ke arah yang ini. Enggak, dia gak ngomong kayak gitu. Tapi secara gak langsung memang ada strength-nya, ada weakness-nya juga dari sisi coachnya masing-masing kayak gitu. Oke. Kayak kalau kita ngomong Z sama James deh. Kan kelihatan satu tipenya apa, satu tipenya apa kan sebenernya. Bisa nilain gak? Kalau menurut gue kayak karena kita gak ada di situ, kita gak bisa terlalu 100%. Tapi kalau kita udah di dalam situ, kalau yang mental coach waktu itu yang coachnya The Prime, yang Botak. Tepe. Iya, yang pernah di Evos. Oh si Lionheart ya. Nah, itu terkenal kalau dari jaman Dota, karena Dota dulu. Dari jaman Dota dia emang mentalnya bagus untuk jadi mental coach. Dia bisa ngembalikin orang yang udah padam, jadi punya api lagi. Benar. Nah itu, itu juga butuh. Nah, kalau di boom, waktu itu temen gue pernah masuk boom ID untuk dotanya. Memang ada psikolognya juga. Karena itu, itu paling penting. Karena biasanya player kalau udah kelamaan main, ngerasa gue stuck atau jenuh. Nah, biar gak stuck sama jenuh, biar punya visi-misi baru, itu butuh psikolog. Tapi, balik lagi di esports, psikolog untuk coachnya belum ada. Coba di esports sih, Vol. Untuk memang, apa ya, awareness tentang mental health itu di Indonesia masih sangat kecil. Kalau sports di luar sana, itu oke. Bahkan, kalau gue bilang sports di Indonesia, tim bola juga kayaknya gak semuanya punya psikolog deh. Jadi, awareness tentang mental health itu memang di Indonesia masih sangat-sangat minim. Oke, berarti memang kalau bisa kita kesimpulkan, emang susah ya untuk mendapatkan coach yang palu gada. Yang perfect lah. Tapi ya, balik lagi, mungkin dengan adanya coach-coach yang dari luar negeri, mereka punya sesuatu yang bisa dibawa untuk tim-timnya lebih baik lagi. Oke, kalau tadi udah ngomongin line heart apa segala, kalau KB waktu jadi coach gimana? Kan gue gak pernah ngeliat dia jadi coach. Oh, gak pernah ya? Jadi gak tau? Gak tau. Mungkin KB kalau lagi nonton, coba ketik lu gimana kalau nge-coach. Kayak kalau misalnya T-Bolt waktu si Games kan, gue sama T-Bolt nih. Kalau T-Bolt nge-coach, gue gak pernah liat. Karena memang bukan jobdesk gue untuk liat itu. Jobdesk gue kerekam doang. Jangan lupa nonton kanan e-sports setiap hari Senin dan Kamis. Plus, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa di YouTube, dan di Pako TV. Biar apa? Biar si ini bisa muncul terus. Jangan lupa. Jangan lupa.